Halo teman-teman motor second apa kabar ketemu lagi bersama saya di posprodopo dan kali ini saya mau jalan-jalan lagi balik lagi ke babajos motorsport beberapa edisi yang lalu kita pernah ke sini bikin video ngelihat koleksi-koleksinya di sini banyak motor-motor trail dan supermoto yang mulus-mulus cakep-cakep saya ngapain sini lagi saya mau cari tahu nih mau lihat karena di sini ada beberapa varian motor-motor secondnya itu dimodifikasi udah kasih sentuhan-sentuhan ringan lebih keren lebih lebih kece jadi waktu kalian pakai tinggal gas doang nggak perlu modif-modif lagi seperti apa kayak apa aja pilihannya ya bersama lihat nah kayak gini nih ini salah satu contohnya kayak gini udah pakai dekal udah ganti kenapa tracing tuh cakep kan jadi second tapi tampangnya udah tampang modifikasi nah ini udah debosnya nih Halo apa kabar bang popo ketemu lagi nih iya bang buksin lagi nih bang iya kali ini mau nanya-nanya kan disini banyaknya udah gili modifikasi modifikasi iya kenapa dan apa aja ada modifikasinya itu saya bikin penasaran oke nah jadi kenapa sih gua sediain beberapa segmen yang udah dimodifikasi sama yang standar karena ya yang pertama ada beberapa segmen customer tuh yang maunya udah siap pakai ada beberapa customer yang maunya full standar ada nah ini salah satu unit Honda CRF yang udah gua modifikasi udah di supermoto ya udah dong jadi enak banget sih kalau pabrikannya nggak ngeluarin seperti supermoto nya disini malah ada di cekkan supermoto udah ada aku kan nggak ngeluarin dari dapet udah supermoto atau abang modifikasi sendiri gua modifikasi lagi lagi ketika konsumen beli ini dia akan dapet dua kaki kaki ya betul barang orinya barang ori palak sama ban 4 jurnya masih ada dapat dong enak kan apa aja nih bang yang ini nah untuk yang CRF ini yang gua modif yaitu dari kaki kaki ada velg sama ban terus ada lagi knalford kemudian pake racing ya racing terus ada handguard ada stang juga pakai yang fatbar racer udah pakai peninggi jadi agak tinggi-tinggi lebih tekak ya ya dan ini pun buntut gua pakein stoplamp oh ya jadi san supermoto nya lebih dapat kalau roda kalau supermoto kalau di CRF maksimal berapa sih ukuran ban untuk dengan arm standar ya itu masih masuk 150 per 60 150 per 60 per 60 dengan profile pelek itu paling nggak tiga setengah inci kalau depan bisa 100 depan itu sampai 120 malah 120 per 60 mantep ya luar biasa kalau kayak gini harganya jadi berapa kalau di modifikasi ini dengan unit yang udah full modif dan dapat barang standarnya itu range gua jual itu 32-33 juta 30-33 juta kalau yang tanpa modifikasi biasanya berapa kalau standar itu ya 30-an 30-an ya pacar lah ya ongkos capek ongkos capek nggak perlu ngapa-ngapain kan nggak buang waktu nggak bingung milih barang modifikasinya udah gua modif lu tinggal pake dah iya mudah-mudah kalau yang itu bang mana tuh dekal juga ya ini kawasan gila tracker udah dekal ini apalagi yang ini wow ini sama Honda CRF udah supermoto juga tapi ini kan nggak di dekal nih yang pertama nih nah yang ini gue dekal keren banget ininya motifnya ya ya jadi kalau dekal itu bisa dibilang yang punya lu doang nih iya kan beda-beda ya beda-beda dekal itu kan selera orang kan iya ini yang punya lu doang kalau yang itu masih banyak kembar ya banyak kembar iya kalau ini bisa dibilang di jalanan lu doang yang punya gitu kalau dekal sama yang full fun gitu bedanya jauh nggak atau sama aja nggak sih sama aja sama aja ini buat ini aja buat ngeramein segmen aja jadi orang memilih ada yang standar ada yang dekal kalau ini berapa nih Bang ini gue jual 30 juta 30 juta lebih murah karena ini kan tahunnya lebih muda tahun 2018 11 tahun 30 juta udah supermoto udah dekal kenapa tracing ya hahaha gimana menggiurkan ya tinggal gas bro tinggal gas doang ada lagi bang yang udah modif-modif ringan gitu Bang paling ini kan Honda ya Nah kita coba Kawasaki nah ada Kawasaki yang de-tracker nih oh ini di-tracker ini wih wah ini keren motifnya nih monochrome gitu ya warnanya nah kalau ini Kawasaki nya Kawasaki de-tracker ini apa aja Bang yang udah dimodifikasi kalau ini sama modif simpel juga cukup profile banyak gue naikin Oh ya karena dia aslinya udah pakai supermoto ya supermoto itu pelak standar atau pelak standar pelak standar aja udah pakai takasa gua Excel udah kuat udah keren ya ya nah kalau untuk banyak gua naikin satu ini dua mata 140 per 70 gede kan pabrikanya kan 120 per 70 jadi naik dua mata itu bentok ya udah paling gede gitu ya kalau naikin ini lagi harus berubah arm ya cuman kan arm aja standar kan yang depan gua naik satu mata 120 per 60 60 ya Dekal pasti ya stangnya udah kandungnya udah pakai fatbar udah pakai racer stang udah peninggi sama udah sedikit pakai handguard handguard layaknya paling apa kenapa tracing ya aku tracing sama stoplamp sama biar dapat supermoto nya pakai buntu stoplamp berapa gini Bang ini gua jual nih tahun 2017 gua jual di angka 26 jutaan 26 juta ya dan barang orinya juga dapat tenang aja barang orangnya masih ada tersimpan kalau di sini Bang sehari-hari gitu mana yang lebih banyak keluar yang udah modifikasi apa yang standar selama gua dagang sih lebih cepat yang modifikasi kalau gitu ya jadi beberapa customer itu yang ada sih memang yang lebih suka full standar cuma enggak banyak temen-temen customer tuh banyak banyak kan maunya udah tinggal gas aja mungkin karena ini segmen-segmen hobi sekali ya beda sama kayak bunda abid apa gitu orang cari yang susah standarnya kalau disini malah juta-kantik dikit selama kondisinya oke laknya cepet cepet menik ya kayak gitu ya kadang kita jualan hitungan menit sedang itu yang jalan-jalan kita ke babasjoz motospot lihat motor-motor trail sport moto yang udah dimodifikasi second tapi dimodifikasi kan ya bang jadi mana alamatnya bang saya di alamat gudang gua atau juga tuh di jalan Inpres 15 nomor 62 kurang gagal kesempatan larangan Tangerang atau temen-temen juga boleh searching di maps di babasjo underscore motorsport itu ada pasti di antrein sampai tujuan tuh disini ya ini social media nya ya ya oke deh oke temen-temen sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax